Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, terbiasa hari ini hari-hari Kamis 1 Juni 2023 dari Satreskrim Polres Sukabumi, tepat dari unit PPA, mengungkap sejumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual dari unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi. Saat ini kita masih menunggu kedatangan dari Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, untuk memberikan keterangan kaitan ungkap kasus, permasin kami dapat ada sekitar 7 kasus yang hari ini akan dilakukan rilis ataupun jumpa pers bersama Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede. Dan saat ini kita lihat sudah ada sejumlah tersangka yang akan dipajangkan dalam jumpa pers di hari Kamis 1 Juni 2023 ini. Dan kita lihat ini tampang-tampang para pelaku kekerasan seksual yang sudah ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi, hanya mampu tertunduk lesu, ada mulai dari anak muda hingga sudah bapak-bapak menjadi tersangka kasus kekerasan seksual yang sudah ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi. Saat ini kita masih menunggu kedatangan dari Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, untuk memberikan keterangan di jumpa pers ungkap kasus tindak bidana kekerasan seksual yang ditangani oleh PPA Satreskrim Polres Sukabumi. Dan di sini juga kita lihat sejumlah barang bukti tribuners dari ungkap kasus. Salah satunya ini ada dari laporan polisi di Polres Sukabumi, tanggal 29 Mei 2023, tentang tindak bidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dan melakukan persetubuhan perbuatan ruda paksa dengan kekerasan. Dan di sini sejumlah barang bukti kita lihat yang terpajang, barang bukti hanya berupa pakaian saja. Untuk keterangan lengkapnya kita akan menunggu keterangan dari Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, dan di sini rekan-rekan media masih menunggu kedatangan dari Kapolres Sukabumi. Kita hari-hari sini di depan lobby di halaman Kapolres Sukabumi di Jalan Raja Jawai, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pertempatan hari ini di hari Kamis 1 Juni 2023, tribuners. Pertempatan hari ini di hari ini di hari ini di hari ini. Tribuners kita masih menunggu keterangan dari Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, untuk memberikan keterangan 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 jumpa pers, ungkap kasus dari PPA, Kapolres Sukabumi, sejumlah tindak bidana kekerasan seksual. Seksual. Tepun persetubuhan. Pertempatan hari ini di 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 hari ini. Ini di hari ini di hari ini di hari ini di hari今is apa-hcano ni ya? Ayah cash, BISHE,aso. Dan kita masih menunggu kedatangan Dan ini ada penampakan sejumlah barang bukti Dari ungkap kasus Informasi kami dapat Terdapat 7 kasus yang hari ini diungkap Ataupun dirilis Dari unit PPA Satres Krimpol Resikabumi Sejumlah barang bukti, sejumlah pakaian Menjadi barang bukti Dalam ungkap kasus yang ditangani PPA Satres Krimpol Resikabumi hari ini Terima kasih 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 Terima kasih